. Menanti janji kejutan Erik Thohir pada tanggal 28 Mei pelati baru Timnas atau perpanjang kontrak STY? Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan akan ada kejutan pada tanggal 28 Mei mendatang terkait situasi di Timnas Indonesia. Kemungkinan kejutan dari Erik Thohir itu berupa kejelasan status Sinta Aeyong, bisa jadi pelati asal Korea Selatan itu mendapat kontrak baru Sinta Aeyong atau justru ada pelati baru buat Timnas Indonesia. Erik Thohir merujuk tanggal 28 Mei mendatang sebagai momen besar. Erik Thohir yang baru dua bulan menjabat Ketua Umum PSSI, mengindikasikan bakal mengumumkan hal besar dalam jumpa pers pada Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Salah satu kepastian yang belakangan menjadi pembicaraan adalah situasi kontrak Sinta Aeyong, yang akan habis pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Dengan kontrak sekarang, Sinta Aeyong tak akan bisa melatih Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sinta Aeyong telah membawa Garuda lolos ke Piala Asia untuk pertama kali melalui jalur kualifikasi sejak 2003, partisipasi pada 2007 didapat melalui jalur Tuan Rumah. Sayang, Piala Asia 2023 yang seharusnya digelar Juni mendatang harus ditunda hingga Januari tahun 2024 akibat terpilihnya Qatar sebagai Tuan Rumah Pengganti. Akibatnya, Timnas Indonesia memasuki momen akward lantaran Sinta Aeyong secara teori sudah pergi dari Indonesia pada momen itu. Situasi itu bertambah canggung lantaran PSSI terungkap menghubungi dua pelatih top Asia Tenggara meski masih memiliki Sinta Aeyong. Media Vietnam membocorkan PSSI menghubungi Park Hang Seo, dan media Thailand mengungkap pendekatan terhadap Mano Polking. Apabila PSSI benar mendekati dua pelatih yang menyingkirkan Indonesia di dua piala AFF terakhir itu, maka masa depan Sinta Aeyong tinggal menghitung bulan. Namun perlu diketahui bahwa Erik Thohir bertemu beberapa kali dengan Sinta Aeyong sepanjang rumor itu berembus. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu juga sudah membantah telah menghubungi, atau mengutus orang, dua pelatih lain. Teranyar, dalam jumpa pers sore tadi, Erik mengindikasikan sesuatu bakal diteken. Nanti ada kejutan tanggal 28 Mei, ucap Erik Thohir. Tapi jangan buru-buru karena belum teken, ungkapnya, melihat pembahasan Erik dalam jumpa pers itu, terlihat PSSI menyiapkan masa depan bersama Sinta Aeyong, Sesuai dengan pembicaraan, Coach Sinta Aeyong memegang tim U23 dan tim senior, Ujar Erik. Dan sesuai dengan jadwal yang tadi saya paparkan, jelasnya, tafsir progresif dari pernyataan di atas adalah Sinta Aeyong sudah memberikan persetujuan verbal terhadap kontrak baru, tetapi belum membubuhkan hitam di atas putih. Jelang SEA Games, Marcelino Ferdinand gabung timnas Indonesia U22, mudah adaptasi dingin ke panas. Pesepak bola muda Marcelino Ferdinand baru bergabung dengan timnas Indonesia U22 di Kamboja. Pria berusia 18 tahun itu pun mengaku tidak terkendala dalam adaptasi cuaca di Kamboja jelang SEA Games 2023. Seperti diketahui, gelandang muda itu baru saja kembali ke Asia Tenggara setelah sebelumnya memperkuat KMS KDNZ di Liga Belgia. Marcelino mengaku lebih mudah beradaptasi dari cuaca dingin ke panas dibanding sebaliknya. Yang pertama adaptasi dulu dengan cuaca di Kamboja, bagi saya sih lumayan, mudah, ujar Marcelino. Tapi kalau saya lebih memilih adaptasi ke panas daripada adaptasi ke dingin, karena kalau sangat dingin jadi malas latihan, tapi kalau panas masih bisalah adaptasinya, jelasnya. Di bawah asuhan Indra Syafri, Marcelino Ferdinand DKK, telah melakukan sesi latihan di lapangan, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Pasca latihan perdana itu, Marcelino mengaku tidak mengalami kendala berarti meski dirinya baru pertama kali bergabung. Hari pertama latihan ia yang pasti rasanya masih berat karena baru melewati perjalanan, ujarnya. Tapi saya merasa senang bisa kembali, bisa kumpul lagi dengan teman-teman, Imbu Marcelino. Mantan pemain persebaya Surabaya itu pun mengaku dirinya saat ini hanya perlu beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Meskipun ada beberapa, wajah, baru, tapi saya kenal dan tahu semuanya dengan baik, jadi latihannya bisa berjalan lancar, kata Marcelino. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, mengatakan bahwa timnya saat ini terus beradaptasi dengan cuaca panas di Kamboja. Skuad Garuda Nusantara pun telah melakukan sesi latihan di lapangan tepatnya di Dream Visaka Training Camp, Penompen, Kamboja. Tim besutan Indra Syafri ini pun harus melakukan adaptasi cuaca yang tergolong ekstrim yang kini tengah melanda Kamboja. Kalau cuaca, sekarang kita tahu kalau ada cuaca yang agak ekstrim, kemarin sempat 38 derajat dan tentu kami akan melakukan adaptasi, ungkap Indra Syafri. Kami juga sudah mulai latihan persis seperti kick-off jam 4 nanti, imbunya. Bicara soal kondisi pemain, pelatih asal Sumatera Barat itu mengklaim bahwa kondisi skuad Garuda Nusantara dalam kondisi yang optimal. Semua pemain 20 orang sehat semua dan dalam keadaan fit, termasuk Marcelino, sudah bisa adaptasi dan tidak jet lag lagi dan besok, hari ini, Red, Alhamdulillah sudah pulih para pemain, tuturnya. Untuk diketahui, pada SEA Games Kamboja kali ini Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina dan Timor Leste, Timnas Indonesia U22 akan memulai petualangannya di pesta olahraga 2 tahunan ini dengan menghadapi Filipina. Sabtu, tanggal 29 April 2023, selanjutnya, Timnas Indonesia U22 akan bersuamian Markamis, tanggal 4 Mei 2023, Timor Leste, Minggu, tanggal 7 Mei 2023, dan menghadapi Tuan Rumah, Kamboja, Rabu, tanggal 10 Mei 2023. Kata pelatih Timnas Filipina jelang hadapi Timnas U22 Indonesia. Pelatih Filipina, Rob Gier, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan Timnas U22 Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada laga pembuka SEA Games 2023 pada Sabtu, tanggal 29 April 2023. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya, dua tim tersebut berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Namun, Kamboja yang bertugas sebagai Tuan Rumah berpeluang untuk membuat kejutan. Selain ketiga tim tersebut masih ada Timor Leste dan Myanmar di grup tersebut. Jelang duel ini, Timnas Filipina memiliki persiapan yang lebih matang. Mereka tiba lebih dulu di Kamboja dan hampir sepekan menggelar latihan di sana. Sementara skuad Garuda Nusantara baru tiba pada tanggal 25 April lalu. Berbicara tentang persaingan di grup A, Rob Gier menjelaskan jika mereka sedikit diuntungkan berada di grup tersebut. Apalagi, di grup B tim-tim yang jadi raksasa di Asia Tenggara berkumpul. Tentu hal tersebut membuat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya semakin lebar. Saya pikir ini adalah grup yang bagus, jika kami meminta hasil imbang, mungkin hasil undiannya akan seperti itu. Jadwal pertandingan tersebar dengan baik, itu tidak berarti bahwa tim-tim yang berada di grup kami akan menjadi mudah. Tetapi saya pikir jika kami dapat memilih satu grup, kami akan memilih grup itu, kata Rob Gier di lansir bolasport.com dari laman tiebreaker times.com. Mantan pemain The Ascals ini menjelaskan jika persaingan di penyisihan grup akan sengit. Namun, mereka akan berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang saya katakan, ada sedikit lebih banyak tekanan bagi kami. Kami harus memastikan bahwa kami mencoba untuk keluar dari grup tersebut, itulah tantangan saya kepada para pemain, mari kita pastikan bahwa kami mencoba untuk keluar dari grup tersebut, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!